Main game dengan fitur Cloud Save. Biasanya sih kita hanya bisa mengandalkan apa yang sudah disediakan sama pembuat gamenya gitu ya. Tapi apa yang terjadi kalau ternyata si pembuat game nggak ngasih layanan Cloud Save? Hari ini banyak banget game original pastinya. Yang kita beli online terus kita mainin. Eh ternyata mereka mewajibkan kita untuk tetap connect internet saat pengen mainin gamenya. Bahkan game yang seharusnya bisa offline, game single player gitu ya. Ternyata masih banyak yang mewajibkan kita untuk tetap online saat memainkannya. Salah satu alasannya adalah udah pasti untuk meminimalisir angka pembajakan. Jadi sistem yang menyebalkan ini nggak bisa dipungkiri sedikit banyak adalah gara-gara kita juga yang terlalu banyak ngebajak game gitu ya. Nah tapi salah satu sisi positif dari kita harus online itu adalah fitur tambahan. Yang sebelumnya nggak ada dan kalau kita main game bajakan itu juga nggak mungkin ada Cloud Save. Jadi saat kita mainin game progressnya disimpannya bukan hanya di PC kita tapi di sistem penyimpanan mereka online. Jadi di saat kita menghapus gamenya, saveannya masih ada. Atau kita punya PC, laptop atau mungkin PC yang kedua di tempat lain. Itu progressnya bisa bersambung. Nggak harus ngulang dari awal gitu ya. Satu kali main, saveannya bisa dibuka di mana-mana. Dan saya adalah termasuk salah satu orang yang sangat memanfaatkan fitur Cloud Save. Jadi di rumah saya mainin gamenya, terus kalau pergi bawa laptop ya pengennya ngelanjutin disitu. Di kantor ada PC juga pengennya bisa berlanjut gitu ya. Seandainya tidak ada Cloud Save bakal repot banget. Karena setiap kali saya buka laptop dan PC itu nggak nyambung nih progressnya. Jadi harus ngulang lagi. Nggak asik banget. Sampai akhirnya beberapa waktu yang lalu saya nginstall sebuah game. Game bukan triple A, game kecil-kecil aja yang ternyata nggak ngasih sistem Cloud Save bre. Sebenernya ini bukan kali pertama karena dulu saya sempat mainin game apa Call of Duty kalau nggak salah ya. Itu harus online, ini nyebelin banget ya. Gamenya jadi ribet banget saat mau dimainin. Dan ternyata saat itu mau saya lanjutin di kantor, progress yang di rumah ternyata nggak nyambung bre. Jadi ternyata bukan hanya satu game yang nggak punya Cloud Save. Nah terakhir, itu yang kemarin saya install. Tapi gaming must go on. Walaupun nggak ada Cloud Save, progress nge-game tetap harus jalan. Dan buat saya, solusinya ada satu. Bikin Cloud Save pribadi. Pengen tahu caranya? Yang pertama, kamu harus punya Cloud Storage dengan sistem folder yang bisa langsung diakses di Windows Explorer layaknya folder biasa. Yap, tutorial ini hanya untuk pengguna Windows ya. Kamu bisa pakai Google Drive, iCloud, OneDrive, Dropbox, terserah. Yang penting bisa dibikin synchronize langsung dengan folder lokal. Kedua, kamu harus tahu di mana lokasi save game kamu disimpan di PC. Untuk tahu ini, mau nggak mau harus googling sendiri. Dan spesifik untuk setiap game, itu akan beda-beda lokasinya. Kadang ada yang naruh di My Document, ada yang naruh di folder My Games, di dalam My Documents. Tapi banyak juga yang naruh file gamenya di dalam folder App Data di Drive C. Detailnya nggak bisa dipraktekin satu-satu, kamu bisa googling sendiri aja ya. Nah, setelah kedua hal tadi siap, mungkin kamu udah bisa ngebayangin, oh kayaknya mau bikin shortcut nih. Ya, kurang lebih seperti itu, tapi bukan shortcut biasa. Kita akan menggunakan Command Junction atau Symbolic Link. Jadi ceritanya kalau shortcut, itu kita memang bikin shortcut, kita klik di situ, tapi sebenarnya dia mengarahkan ke folder yang lain. Contohnya kalau kamu install program seperti Google Chrome, dia akan ninggal shortcut tuh di desktop, terus kalau kamu klik akan kebuka. Tapi sebenarnya, semua file yang berhubungan dengan Google Chrome bukan di situ tempatnya, tapi ada di folder lain. Kalau kita lihat di properties-nya, hasilnya akan kelihatan. Akan terlihat bahwa shortcut Chrome dengan file XC Chrome-nya adalah dua file yang berbeda. Punya ukuran yang berbeda. Nah, sistem bikin shortcut ini nggak akan berhasil. Kenapa? Karena saat gamenya akan mengakses save folder-nya, kalau di situ dia ngebaca ada shortcut-nya, dia akan terbaca sebagai file yang berbeda. Oh, bukan ini tempatnya. Jadi dia akan membuat folder baru lagi, bukan mengakses shortcut yang udah kita buat di situ. Nah, jaman dulu kalau mau pakai command junction ini harus pakai command prompt, tulisannya udah panjang banget gitu ya. Dan saya sendiri kalau bikin junction pakai command prompt ini sering banget salah. Karena saking panjangnya, typo satu huruf, atau salah ngasih spasi, salah ngasih slash gitu ya, itu nggak akan berhasil. Tapi sekarang udah dipermudah. Ada satu program kecil yang namanya adalah Hardlink Shell Extension yang bisa kamu download, linknya ada di bawah, atau bisa googling sendiri. Size-nya cuma 3MB. Sekarang cara pakainya. Asik juga nih, ada mouse gaming pakai nama senjata tradisional kita. Dari brand keren lagi. Asus ROG Crise 2 Ace. Gaming mouse ultra ringan dengan bobot hanya 54 gram. 42.000 DPI dengan ROG Aimpoint Pro Optical Sensor. ROG Optical Micro Switch, Triple Connection, Wire, Bluetooth, dan USB dengan ROG Speednova Wireless Technology. Polling rate super cepat, up to 4000Hz pada wireless mode, dan 8000Hz pada wired mode. Selengkapnya, cek link di bawah. Pertama, cari lokasi save foldernya. Tadi saya bilang, bisa aja di dalam My Document, tapi bisa juga di dalam folder My Games di dalam My Document. Tapi dalam kasus saya, dia ada di folder yang berbeda lagi. Nah, sebelum kita cari, kita install dulu aja Hardlink Shell Extension-nya. Tinggal ikuti aja instruksinya next, next, dan yes. Cuma bentar doang, dan selesai. Sekarang saya menuju lokasi save game yang ada di dalam folder C, User. Oh iya, disini kita aktifin dulu view hidden item-nya ya, karena foldernya tersembunyi. Nah, kalau udah, masuk ke username kita. Masuk ke app data. Nah, disini ada yang naruh save foldernya di dalam folder roaming. Tapi untuk game yang saya mau, naruhnya di local low. Nah, disini Ninja Kiwi ini adalah save game yang saya mau gitu ya. Nah, yang perlu saya lakukan sekarang adalah meng-copy folder Ninja Kiwi ini ke cloud storage. Mau bikin folder baru disini boleh, mau langsung aja boleh. Biar gampang kita paste langsung aja disini, dan udah, ke-copy ya. Nah, sekarang balik ke folder local low lagi. Disini kamu bisa hapus folder save game aslinya, atau kalau saya sih saya rename aja sebagai backup. Jadi in case terjadi sesuatu, nggak hilang semuanya gitu ya. Nah, soalnya ini mau kamu rename atau mau kamu hapus, game-nya nggak akan bisa mengakses save foldernya. Setelah itu, balik lagi ke cloud save tadi. Tempat foldernya udah kamu copy barusan. Terus klik kanan di foldernya. Kalau di Windows 10, opsinya udah langsung muncul. Tapi kalau di Windows 11, kamu masuk dulu ke show more options. Terus cari pick link source. Habis itu, udah. Balik lagi ke folder local low. Lokasi save folder awalnya. Terus di dalam folder ini, klik kanan. Pilih drop as junction. Langsung muncul, satu folder yang ada icon seperti shortcut. Jadi folder save game-nya akan muncul baru, dengan ada logonya gitu ya. Tapi keterangannya adalah file folder, bukan shortcut. Ini kalau kita buka, perhatikan alamat foldernya. Begitu kebuka, alamatnya nggak berubah bre. Jadi dia terbaca, tetap ada di dalam folder itu. Beda sama shortcut. Nih, saya praktekin. Masuk ke OneDrive dulu. Create shortcut. Kita ganti namanya biar sama. Terus kita pindah ke folder local low. Nah, kalau dilihat bentuknya, hampir sama seperti file junction yang barusan kita buat. Tapi perhatikan tipenya. Dia terbaca shortcut, bukan file folder. Kalau kita buka, perhatikan alamatnya. Dia akan langsung kebuka sama, tapi mengarahkan ke alamat yang berbeda. Bukan di lokasi yang sama. Kalau kita buka properties-nya, tertulis tipenya adalah shortcut dengan size-nya hanya 4KB. Sedangkan folder aslinya, tipenya adalah file folder dengan size 1,5MB. Disitu ada 39 file, 13 folder gitu ya. Nah, kalau kita cek properties-nya yang junction tadi, itu ternyata sama persis seperti file folder. Properties-nya sama persis. Nggak ada yang beda. Karena emang dia simbolik link-nya gitu ya. Dan udah selesai gitu doang. Tinggal kamu mainin gamenya dan dia akan bisa mengakses save game di folder tadi dengan normal. Tidak ada yang berbeda. Padahal lokasinya sebenarnya ada di cloud storage. Gimana? Gampang banget kan? Dengan cara yang simpel seperti ini, kamu bisa membuat cloud safe pribadi. Jadi mau kamu buka dimanapun, progress game kamu akan bisa dilanjutin. Cuma berarti kamu harus melakukan langkah-langkah tadi di semua PC yang akan kamu pakai. Jadi di PC rumah kamu lakukan hal yang itu tadi. Ntar di laptop kamu lakukan hal yang sama. Dan biarkan mereka nanti synchronize dulu. Kalau synchronize-nya sih harusnya otomatis ya. Jadi waktu kamu buka gamenya, habis diinstall kamu buka, dia otomatis akan mengakses save foldernya. Dan itu nanti kalau memang udah ada, karena udah kamu bikin junction-nya, dia akan tinggal download aja. Dan nanti kalau gamenya udah kamu tutup, dia akan upload lagi. Terus udah, akan synchronize. Tinggal main selayaknya kamu main game biasa. Save gamenya udah otomatis jalan sendiri. Tapi mau nggak mau, memang kita harus tetap online. Harus connect ke internet. Nggak harus sepanjang durasi main. Yang penting di saat kita buka gamenya pertama. Dan saat kita nge-close, itu kita connect ke internet. Jadi waktu buka pertama itu biarkan dia download otomatis downloadnya. Dan saat kita nge-close, itu uploadnya juga otomatis. Jadi saat kamu nge-close game, jangan langsung matiin PC-nya. Tungguin dulu beberapa lama untuk membiarkan dia synchronize. Berapa lama nunggunya? Kita bisa lihat di ujung kanan bawah. Di desktop itu ada sistem tray gitu ya. Kamu lihat icon cloud-nya. Jadi kalau kamu pakai Google Drive, di situ ada. Kalau dia lagi synchronize, dia nguter tuh. Google Drive juga ada, semua ada deh. Jadi begitu dia udah nggak muter lagi, synchronize-nya udah selesai, berarti upload save gamenya udah kelar. Dan kamu bisa aman mematikan PC-nya. Ini juga enak karena setiap kali kamu uninstall gamenya, yang hilang dari save game yang lokal itu cuma junction-nya doang. File original-nya masih tetap ada. Jadi kapan-kapan kamu nginstall gamenya, udah tinggal lanjutin aja progresnya. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati.